Ratusan warga terus berdatangan ke lokasi kebakaran belasan kapal milik nelayan yang berada di sungai Juwana ke Bupatan Pati. Bahkan mereka rela berjalan kaki lebih dari 2 km untuk menuju ke titik terdekat lokasi kebakaran ini. Jadi memang hingga minggu pagi ini belasan kapal nelayan masih terbakar. Bahkan di beberapa kapal api justru terus membesar karena memang kapal-kapal ini menyimpan cadangan bahan bakarnya dalam jumlah yang besar. Yang membuat api terus membakar kapal-kapal ini bahkan menjelar ke beberapa kapal lainnya. Hingga pagi hari ini tidak banyak upaya yang bisa dilakukan untuk memadamkan api. Saya dini hari tadi hanya melihat 1-2 kapal milik pol air yang melakukan pemadaman dengan peralatan pompa air. Dan selain itu kendala juga terjadi karena memang akses jalan menuju ke lokasi ini hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki ataupun dengan mengendarai kendaraan roda 2. Tidak bisa mengendarai kendaraan roda 4. Selain itu juga jarak dari pelabungan Juwana menuju ke lokasi ini juga cukup jauh yaitu lebih dari 2 km. Upaya yang bisa dilakukan hingga hari ini hanyalah menarik kapal-kapal yang memang belum terbakar untuk bisa menjauh dari lokasi ini. Hingga minggu pagi hari ini saya mendapatkan informasi dari kesaksian warga bahwa kapal yang terbakar berjumlah lebih dari 16 kapal. Namun tadi malam saya sempat mengkonfirmasi ke pihak Syabandar bahwa kapal yang terbakar hanya berjumlah 12 kapal. Dengan rincian atau perkiraan kerugian mencapai lebih dari 60 miliar rupiah. Absalir Nusafiul Hanif melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!